Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi sama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung diikut DKB Disini sudah disajikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Teh, botol, sosro, adakwa, gak ada yang ada juga soal Pertama selalu hadapi masalah itu dengan senyuman semai Pus, sol, lu, sen, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan Kawan-kawan oke, video ini sebetulnya lanjutan dari prediksi soal CPNS tahun 2016 Dimana nomor 1 sampai nomor 4 sudah di-upload Dan ini lanjutannya nomor 5 Nomor 5 ini kita dihadapkan kepada sebuah deret Pola bilangan yang harus kita tentukan polanya seperti apa Maka untuk menyelesaikan soalnya seperti ini Pertama kita tenang dulu, relax, jangan terburu-buru Karena ingat, satu soal itu harus dikerjakan sekitar 50 detik Kalau kita mau luasal 50 detik Nah, pada video sebelumnya sudah dicontohkan bahwa ketika kita menguasai materi Maka insya Allah tidak akan sampai 60 detik gitu Bahkan ada beberapa soal yang kita ketikan selama 20 detik kan Seperti soal tes suasan kebangsaan, terutama undang-undang itu kan Nah, untuk soal seperti ini Pertama tadi, ya malam, tadi malam maksudnya gitu tadinya Untuk melihatannya ini Kita gak usah harus menulis lagi dia di soal, di kotetan kita Nanti di lembar kotetan kita gak usah ditulis lagi 5, 12 Gak usah, ini menyata waktu gitu ya Karena menulis ini saja itu sudah memakan waktu sekitar ya 5 detik Atau bahkan lebih gitu Nah, sementara kan kita membutuhkan waktu ini untuk menghitung ini Sekitar 50 detik Otomatis kalau dipakai menulis 5 detik atau 10 detik sudah termakan gitu Maka tugas kita gimana? Langsung aja di kotetan itu catat gitu Kayak 5 pertama, cara ngecek yang pertama Cek dari suku pertama ke suku kedua diapain tuh? Oh, ditambah 7 Ditambah 7 Ditikannya di kotetan itu tulis ditambah 7 Dari 12 ke 23 ditambah berapa tuh? Ditambah 11 Oh, ditambah 11 Dari 23 ke 36 ditambah berapa? 13 Beraturan gak ini? Nah, coba aja lanjut Lanjut, coba aja lanjut Kemudian dari 23 ke 36 ditambah 13 kan? Dari 36 ke 53 ditambah berapa tuh? Iya, betul, 17 Kemudian dari 53 ke 72 ditambah berapa? Iya, betul 19 kan ya? Oh, ternyata nih Mereka itu ditambahin sebuah bilangan Bilangan ganjir yang prima gitu kan ya? Bilangan ganjir yang prima 7 kan prima? Nah, ini ganjir semua Harusnya ini kan 7 ke 9 dulu harusnya kan? Lalu 11 ke 3 disini ada 15 Disini ada, gak ada ya? Nah, karena 9 ke 15 itu bukan bilangan prima Ini bilangan ganjir, bilangan aja Tapi bukan prima gitu ya Jadi ini gak dipakai Oh, otomatis ini ke sini Tambah bilangan ganjir yang prima Otomatis dong 21 masuk bilangan prima Masuk, berarti ini jangan dipakai Harusnya kan 21 kalau ganjir ya Kemudian 23 Oh, berarti 23 berikutnya Berarti tambahan 23 Artinya 72 tambahan 23 Langsung masukin 5, 9, 5 Oh, ternyata 95 Tinggal cek di option Ada gak 95? Ada, ternyata ada 3 ya Kalau ada 3 berarti yang ini salah kan? Wrong-wrong gitu kan Tinggal memilih 1 di antara 3 Nah, ini yang berat Yang memilih 1 di antara 3 Berarti ya kita terpaksa harus mencari Yang satu lagi ya Karena cara cepat sebelumnya kan Biasanya nanti disoal Ada yang hanya sendirian saja Ada yang kayak gini 3 ya Kalau 3 kayak ini terpaksa kita Harus menghitungnya gitu Caranya berarti tambah berapa lagi nih? Kalau 25, prima enggak? Prima berarti enggak 27, prima juga enggak Berarti tambah 29 Berarti tambahin 29 14 10, 12 124 Ada enggak? Wah ada Ternyata jawaban yang paling tepat Itu adalah yang A Begitu kawan-kawan Understand? Jadi, jadi, jadi Mantap gitu ya Kalau mantap lanjut ke soal nomor berikutnya Oke, next Lanjut soal nomor 6 Nomor 6 Nah, soal nomor 6 ini Kawan-kawan ya Untuk mengerjakan soal ini Pertama ya Kita tenangin dulu diri kita Gitu ya Jangan tegang Enggak usah takut Karena soal ini sebetulnya sederhana Kita tinggal menentukan operasi mana dulu Yang pertama dikerjakan Ingat kurung itu Persetik Posisinya dikerjakan pertama kali Nah, untuk mengerjakan akar Yang ada desimal kayak gini Yang lebih enak itu dibuat kepecahan dulu Cara gimana? Nah, ini berarti buat kepecahan Ini jadi 25% Itu kan 25 perseratus Tambahin 0,64 itu kan Berapa angka belakang koma? 2 kan? Berarti 64 per Kalau 2 angka belakang koma Berarti 0-nya 2 100 Tambahin 0,09 berarti Berapa angka belakang koma? 2 angka berarti 9 per Berarti nanti 0-nya ada 2 Kalau 2 angka gitu Kawan-kawannya Tutup kurung Ini kan Kurangnya 1 Nah, ini artinya pertama Yang dikerjakan dalam kurung dulu Ini tetap diharikan 25 perseratus gitu Ini akar 64 berapa? Iya betul 8 per Akar 64 8 Akar 100 Iya betul 10 gitu kan ya Tambahin akar 9 3 Akar 100 Ya 10 Gitu kawan-kawan Kurangi 1 Nah, kawan-kawan Untuk menghidikan soal seperti ini Nih, nih, nih Tadi ya Kita pertama tadi Jangan ditulis lagi ini di kotetan Lama itu nyata waktu Karena Lumayan Memakan sekitar 5 detik Itu nyampe gitu kan ya Jadi langsung di kotetan seperti ini Rubah langsung begini gitu Ini syukur-syukur Kalau udah bisa 0,64 langsung Kalau udah ketau mah Enak Udah 0 persen Berarti 25 persen itu 0,25 gitu ya Kalau udah tau itu enak 0,64 berarti 64 kan Akar 64 kan 8 2 angka belakang koma Berarti Iya betul 0,8 gitu 0,09 berarti 2 angka Belakang koma kan Berarti nantinya Kalau ditarik akar Jadi 1 angka 0,3 gitu Enak 5 10 13 1,35 Enak Kalau udah tau mah Min 1 Kurangi 1 Ya kurangi 1 Berarti kurangi 1 Jadi 0,35 nanti jawabannya Gitu bisa Kalau udah tau mah Jadi berarti jawabannya yang B Kalau belum tau Misalkan mau pelan-pelan Kayak gini Apalagi kalau nanti ada operasi kali Ya begini aja enaknya Kalau kali itu ya Jadi buat pecahan Biasa dulu Nanti jangan ke desimal Karena kalau kali Nanti desimalnya susah Nanti 0,25 Nanti kali Yang di dalam kurung ini susah Buat aja begini dulu Jadi ini 25 Per 100 Gitu kan Tambahin 11 Ini kan sudah sama 10,10 Jadi 11 per 10 Kurangi 1 Nah ini kan gak bisa dijemlahin Kalau penyebutnya gak sama Samain dulu 100 Per 100 kan 100 bagi 100 Iya betul 100 kali 25 Oh 100 bagi 100 100 bagi 100 1 kali 25 25 Tambahin Ini karena ini tambah 100 bagi 10 10 kali 11 Iya betul 110 Kurangi 1 Jadi 135 Per 100 Kurangi 1 Sama dengan Ini kan berapa angka Angka-angka 2 angka Jadi 1,35 Kurangi 1 Sama dengan 0,35 Sama kan Tapi agak lama Nah sarannya nanti Kalau disini operasi kali Baru kita sebaiknya Gunakan yang ini Tapi kalau Perjumlahan kayak gini Kita enaknya pakai ini Langsung gitu ya Kawan-kawan Jadi lebih cepat Gitu gak nyinta waktu Kayak tadi gitu ya 25 Kalau disini operasinya kali Gunakan ini Kenapa? Karena nanti Keselitannya disini 25 Per 100 Kali 11 Per 10 Nah Karena kalau begini enak tuh 11 kali 100 Kali 10 Seribu kan tuh Langsung enak ya 25 kali 11 Dan 25 Berarti gini posisinya Oh 275 Nanti hasilnya itu 3 angka belakang koma Berarti 0,275 Kalau didesimalin Gitu kawan-kawan ya Tapi kalau Penjumlahan yaudah Enaknya begini aja Ketemu gitu ya Akar 25 Per 100 itu berapa? Oh 0,25 Akar 0,64 itu berapa? Oh 0,8 Akar 0,09 itu berapa? Oh 0,03 Kurang 1 Begitu kawan-kawan Ketemu deh Aan-sen Jadi Mantap Kalau mantap Next Number 7 Bunyi lengkap Kalimat Kalimat Bineka Dapat ditemukan Dalam kitab Nah ini berarti materinya Tes wawasan kebangsaan Kawan-kawan ya Bikin apa-apa Kalau kita sudah bisa Membaca materi sebelumnya Maka ini Nggak menyita waktu lama Cukup paling 2 detik 3 detik Oh kalau bineka Ya sudah Soma Udah Selesaikan berapa detik Paling 5 detik Itu kan lumayan ya Sisanya 50 detik lagi Atau 45 detik lagi Kita bisa gunakan Untuk mengajarkan soal yang lain Gitu kawan-kawan Enaknya Kalau kita membaca Jadi Membaca itu ada pengaruhnya Kawan-kawan Karena sih Nggak bohong Kalau ada yang mengatakan Nggak ada Membaca Nggak ada pengaruhnya Salah besar Itu ya kawan-kawan ya Minimal Kalaupun nggak ada yang keluar Dari apa yang kita baca Kita sudah berlatih untuk Membaca gitu Kecepatan kita membaca Gitu ya Kawan-kawan ya Jadi perlu tambahan aja ya Bahwa bineka tunggah ikhtar itu Terdapat dalam kitab Jadi kalau disini Tantular itu bukan ya Karena ini Karangan Tantular bukan Sota Somanya Jadi kawan-kawan ya Jadi silahkan lagi Membaca Oke Oke next Number 8 Setiap ASN tidak merokok Kan nggak boleh kan Pak Anesnya merokok ya Mengakil ada seorang ASN Misalkan Ya Berarti Kalau begitu kesimpulannya apa Nih Setiap ASN tidak merokok Mengakil ada seorang ASN Berarti kesimpulannya Mengakil lagi nih Mengakil lagi Berarti Mengakil Mengakil Tidak merokok Berarti gitu Kenapa Karena kan setiap ASN Tidak merokok Mengakil ASN Otomatis dong Mengakil Ini diganti nih Setiap ASN Tidak merokok Mengakil ada seorang ASN ASN ke Mengakil Ini diganti Berarti Mengakil Kesimpulannya kesini nih Mengakil tidak merokok Cari Mengakil tidak merokok Ada yang A gitu kan Enak Iji-ji Steady Mantap Kalau mantap lanjut Gitu kan Kertas Lai Kira-kira apa nih Kertas Helai Kertas Kelas Kelas Kok kelas Helai I'm sorry ya Helai Ini I'm sorry Salah yang ngetik nih Siapa yang ngetik Saya berarti salah Saya I'm sorry I'm sorry ya Epek ngantuk Berarti ini semalam bikin soalnya Helai Kertas Kertas Helai Berarti ini tentang padanan kata Tentang padanan kata Analogi Ini yang berarti tugas kita Kira-kira kata hubung yang tepat Kalau kayak gini Berarti kita cara cepatnya Mencari Kata hubung yang cepat Tepat Maksud cepat Kata hubung yang tepat Untuk memadukan dua Kata ini Kertas Kira-kira apa Helai Kertas satuannya Helai Berarti umur satuannya tahun Bener Ya udah Ini aja Ya besar kecil salah Tinggi rendah lawan kata Ini lapar haus Apalagi letak atap Oh udah berarti ini jawabannya gitu ya Ketika kita gak tau juga Misalkan Kita gak tau nih Kertas apa Padan angkatannya gak tau Misalkan Ya udah Berarti Berarti apa Berarti ini Kita Kalau gak tau Ditinggalan dilihat yang lain Oh ini Besar kecil Bukan Gak nyamuk Karena ini Lawan kata Ini juga tinggi rendah Lawan kata Ini lapar Kata ini Bukan ya Berarti yaudah Berarti ini Gitu kawan-kawan ya Kalau kita gak tau Padan angkatannya Mudah-mudahan kita tau ya Kertas satuannya Helai kalau umur Ya tahun gitu ya Bicaranya Ada berapa Kertasnya ada berapa helai Kumurnya berapa tahun Gitu kan Berapa helai Dan berapa Atau lembar Gitu kan ya Next Number 10 Kalau nomor 10 Pola gambar berikut Yang konsisten adalah Berarti kita Diharuskan Menunjukkan Gitu maksudnya Menunjukkan Pola yang cocok Yang memenuhi Dari setiap gambar Yang diberikan Ini misalkan yang A Ini MC ya Belum dikasih Ini option ya Ini yang A Yang B Yang C Yang D Yang E Kira-kira yang mana nih Awas Bintangnya ada 4 Pertama garisnya 1 Lalu bintangnya berkurang 1 Bertambah garisnya 1 Bintangnya berkurang 1 Bertambah garisnya 1 Otomatis ke sini Nanti Bintangnya berkurang 1 Ini dihapus Bintangnya 1 Cari yang bintangnya 1 Mana Ini kan cuma 1 Kebetulan Ya udah ini jawabannya Gitu kawan-kawan Pasti ini Garisnya bertambah 1 Enggak Bertambah 1 Harusnya ini Salah yang ngetik nih 1, 2, 3 Harusnya ini bertambah 1 Karena disini Setiap bintang hilang nih Kan bintangnya 3 Garisnya Juga bintangnya 4 Nah ini kan Bintangnya hilang 1 Garisnya nambah 1 Bintangnya hilang 1 Garisnya nambah 1 Bintangnya hilang 1 Garisnya nambah 1 Harusnya disini kan sudah 3 Harusnya 4 disini I'm sorry Salah yang ngetik Siapa yang ngetik? Saya Itu salah Saya I'm sorry ya Efek ngantuk Gitu kawan-kawan ya I'm sorry Nah soalnya seperti ini Gitu kawan-kawan ya Jadi ketika kita menemukan soal Yang seperti ini Pola gambar Atau tes figura itu Yang kawan-kawan kemarin Pertanyakan Pertama ya tenangin dulu kita Cari maksud soal Ini seperti apa Gitu arahnya kemana Kalau ada yang Karena ada yang disuruh Menentukan pola berikutnya Ada juga yang Mengklasifikasikan gambar Gitu kita disuruh menentukan Mana yang beda Gitu dari pola yang diberikan Gitu kawan-kawan Oke understand Gigi steady Kalau steady Lanjut Soal nomor berikutnya 11 Oke ini Soal ini sebetulnya Soal permintaan Dari seseorang sahabat kita Saya lupa lagi nama itu ya Terima kasih atas pertanyaan diberikan Good job sekali ini soalnya Kayak gini soalnya nih Semua taksi dilengkapi dengan radio Semua taksi kan Artinya Kalau ada taksi A Taksi B itu Berarti dia dilengkapi radio juga Sebagian taksi Berwarna merah Hmm Gini Sebagian taksi berwarna merah Berarti Berarti yang berwarna merah itu kan taksi ya Yang berwarna merah taksi Berarti taksi yang kesimpulannya gimana Berarti sebagian taksi berwarna merah Dilengkapi radio Kenapa? Karena taksi yang berwarna merah ini taksi Gitu Dan setiap taksi itu dilengkapi radio Yaudah berarti taksi yang berwarna merah dilengkapi radio Ada nggak? Sebagian taksi Kalau sebagian taksi lagi Ini Sebagian taksi berwarna merah Dilengkapi radio Ini kurang tepat Harusnya kalau mau Semua taksi Jadi pokoknya Semua taksi yang berwarna merah Maksudnya gitu Kan sebagian taksi itu berwarna merah Otomatis dong Yang sebagian taksi ini kan taksi Gitu Nah taksi ini berarti dia dilengkapi dengan radio Gitu Otomatis kalau begitu Semua taksi berwarna merah Ini harus Jadi kesimpulannya Semua taksi Semua taksi berwarna merah Taksi berwarna merah Berwarna merah Kenapa harus pakai kata semua taksi berwarna merah Karena Taksi yang berwarna merah ini adalah Taksi gitu Jadi semua taksi yang berwarna merah Apa? Dilengkapi radio Kesimpulannya Dilengkapi radio Cari yang ini Dilengkapi radio Kan semua taksi Dilengkapi dengan radio Tapi beberapa taksi berwarna merah Berarti semua taksi berwarna merah Dilengkapi radio Udah gitu Kalian ada nggak? Semua taksi Pak pilih yang semua Semua taksi berwarna merah dilengkapi radio, yaudah yang B gitu kan kawan, understand? GG, steady mantap, kalau mantap lanjut soal nomor berikutnya ah ini soal yang terakhir kawan-kawan ya, soal TKP mungkin soalnya seperti ini, jadi kalau memang soalnya panjang-panjang seperti ini ya kita berarti harus berlatih membaca gitu kawan-kawan ya, harus bisa memilah dan memilih poin mana yang penting gitu untuk kita bisa menyelesaikan soal yang diberikan gitu, tanpa harus kita membaca semua gitu kawan-kawan ya, dan sarannya disarankan gitu kawan-kawan, ya kemarin ada yang bertanya apakah kita harus mengerjakan soal TKP dulu justru, kalau kita terfokus kepada TKP ini sayang di soal TWK dan TIU kawan-kawan, kenapa? gini karena kalau TKP itu ketika kawan-kawan menjawab, baik itu ABC dapat nilai gitu, sekalipun salah menjawab dapat nilai satu, beda kalau kawan-kawan menjawab TWK misalkan TWK dengan TIU dengan asal, dengan menebak kawan-kawan gak tau ini, dia nilainya kalau salah 0 gitu sebaiknya TWK dan TU dikerjakan tapi tadi dikerjakan dengan waktu yang cepat tadi, kalau kawan membaca, kalau kawan latihan insya Allah gitu ya, cepat gitu dan diperhatikan, pokoknya kalau ada soal yang susah kayak gini misalkan nanti di TU ada banyak kebacaan lewat aja, kayak misalkan ada soal ini, tono gitu ya kayak gitu, duduk dimana, siapa yang jauh ini tuh lewat aja kawan-kawan ya, karena itu memang menyedah waktu gitu lewat aja dulu, nanti kita kalau sudah selesai semua baru balik lagi ke nomor soal yang belum dikerjakan gitu maksudnya kawan-kawan jadi, ya sebaiknya disarankan ini menurut temat saya gitu pribadi ya, kerjakan TWK, TU dulu ya, jadi kerjakan gitu karena bagaimanapun TWK dan TU kan kawan-kawan sudah melihat ini membaca sayang kalau kawan fokus disini ini, sementara soalnya seperti ini panjang, nanti satu soal habis gitu kalau satu soal kawan-kawan mengerjakan ini lebih dari satu menit nah, lebih satu menit ini, baca aja mendingan baca, belum lagi mikir lagi belum lagi kalau bacanya diulang-ulang dua kali membaca, itu kan sayang kalau kawan-kawan membaca ini dua menit bayangin TKP itu berapa soal? 35 kan? kalau kita ini mengerjakan rata-rata dua menit sudah 70 menit tinggal 20 menit nggak bakalan cukup untuk sisanya yang mengerjakan 70 soal, 65 soal lagi kawan-kawan sayang gitu jadi, tetap aja kerjakan disarangkan ya kerjakan TWK kemudian dan TU tapi kalau nggak bisa yang nggak bisa, yang nggak pede nggak yakin, lewat aja dulu nanti baru kerjakan ini kenapa? tadi sudah dikatakan bahwa TKP itu kawan-kawan membaca menjawab menjawab asal atau salah gitu ya nanti itu dapat nilai mudah-mudahan aja nanti kawan-kawan nanti kan setidaknya kawan-kawan nggak mungkin menjawab nilai yang nilainya satu kenapa? karena kawan-kawan nanti bisa kayak ini contohan ini menjelang tahun politik di sini tersebut dengan merakmi ujaran kebencian dan informasi palsu di hadisi masa pendidikan nah, sebetulnya sampai sini sudah cukup nanti kawan-kawan ya kalau misalkan penasaran kita baca dulu aja deh ya jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka tidak mau menutup kemungkinan lahirnya generasi radiosmu di Indonesia di samping itu keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan sulitnya mengendalikan gesekan masyarakat di media sosial sikap saya sebagai seorang ASN dalam mengantasi penasaran ini adalah nah, kawan-kawan sebetulnya kita cukup membaca dari sini saja kalau soal seperti ini ya kawan-kawan cukup membaca menjelang tahun politik di masa ini disambut dengan merakmi ujaran kebencian dan informasi palsu oh, berarti ini tentang hoak nih langsung ke sini ke kalimat yang terakhir sikap saya sebagai seorang ASN oh, kalau ada hoak sebagai seorang ASN mau ngapain? ah, biasa saja karena tidak merugikan diri saya sendiri nah, kayak gini kan gak mungkin dipilih oleh kawan-kawan kan artinya apa? artinya ketika kawan-kawan mengerjakan yang ini gak mungkin tetap akan dapat nilai dan gak mungkin satu itu menurut hemat saya kenapa? karena kalau yang satu itu bisa kelihatan dia itu agak kesannya negatif gitu berarti otomatis dong paling tidak kawan-kawan nanti ketika menjawab ASA akan dapat atau membaca dengan cepat gitu akan dapat nilai dua paling tidak dan tiga itu paling tidak itu kawan-kawannya nah, maka disarankan yaudah kerjakan TWK dulu TU, baru TKP nantinya berikutnya mengkoneksikan sekaligus menanamkan nilai keagamaan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19.5 oke mendatangi setiap toko masyarakat dan pembuka agama untuk menisukan persalahan dihadapi bangsa ini oke D, mengkomunikasi analisan pentingnya pengamalan percaya dalam kehidupan masyarakat E, berhati-hati terhadap berita huwak dan berusaha untuk tidak bertemu suasana otomatis nih yang ini ini pasti satu nilainya nih paling kecil ya nih satu dan karena kita harus memilih nilai apa pilihan yang terbaik diantara yang baik yang baik itu adalah yang B kawan-kawan ya, kenapa? ya, disamping kita disamping kita menanamkan nah, menanamkan nilai-nilai keagamaan gitu disamping juga kita mengkoneksikan kita harus mengkoneksikan juga menanamkan apa? nilai-nilai keagamaan jadi nilai-nilai keagamaan itu harus kita padukan dengan nilai-nilai Pancasila juga undang-undang dasar kalau begini insya Allah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki artinya tergantung sesuai ASN kalau kita posisi ASN sebagai apa? ada yang bertindak sebagai ASN misalkan sebagai guru ada dosen ada apalagi misalkan ASN yang lainnya misalkannya berarti kita harus bertindak sesuai kapasitas kita sesuai posisi yang dimiliki kalau guru misalkan ya berarti tinggal menanamkan dan mengkoneksikan ini nilai keagamaan dan nilai Pancasila ini baik itu melalui materi yang diajarkan kepada siswa misalkan ya ataupun melalui motivasi kepada siswa bagi itu pada pacar bendera misalkan pacari senin dan motivasi lainnya yang di dalam kelas misalkan yang bisa dilakukan gitu kawan-kawan maksudnya ya dengan kapasitas yang dimiliki jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 ini B terima kasih sudah menonton mengakil mengucapkan selamat belajar semoga berhasil amin see you next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati